Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, amin Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini Sebelumnya mari kita berdoa, Bapak akan memimpin kita di dalam doa Doa dimulai Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Alang yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar, mengajar kami Dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu Tuhan Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa Yang percaya katakan amin Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini Hal-hal yang perlu kalian perhatikan Yang pertama Alkitabnya, karena kita belajar Firman Tuhan juga pada pagi hari ini Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen Biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya Yang ketiga, alat tulis Supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis Karena petak manusia terbatas Kadang-kadang suka lupa Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan Tetap semangat ya Tuhan Yesus memberkati kalian Baiklah anak-anak pada pagi hari ini Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita Di bab yang ketujuh Kita akan lihat Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama Kita akan belajar bagaimana kisah para martir Yang menginspirasi bagi kehidupan orang Kristen pada masa kini Jadi kita diharapkan untuk kita Belajar dari kisah inspiratif Bagaimana para martir Mati demi mempertahankan imannya Kepada Tuhan Yesus Jadi demikian di dalam kehidupan kita Apapun tantangan yang Akan kita hadapi Kita tidak boleh goyah Kita tidak boleh Berbalik arah dari Tuhan Yesus Apapun tantangan Apapun persoalan Kita tetap Percaya bahwa Tuhan Yesus Sanggup menolong kehidupan kita Jadi bagaimana kisah mereka yang Mati demi Mempertahankan injilnya Kepada Tuhan Yesus Jara ini Boleh menjadi Inspirasi Bagi kelas delapan Uji nama Tuhan Untuk kelas delapan pada pagi hari ini Kita telah sampai di bab yang ketujuh Dengan judul Belajar dari para martir Silakan Kalian Buka kitabnya Di kitab Matius Pasal 24 Ayat delapan Sampai dengan Ayat tiga belas Di sini sudah Bapak Tampilkan di slide Tolong diperhatikan Di ayat yang delapan Akan tetapi Semuanya itu Barulah Permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci Semua bangsa Oleh karena namaku Dan banyak orang Akan murtad Dan mereka akan Saling menyerahkan Dan saling membenci Banyak nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan Banyak orang Dan karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih Kebanyakan orang Akan menjadi dingin Tetapi orang Yang bertahan Sampai pada Kesudahannya Akan selamat Puji nama Tuhan Pada Pagi hari ini Pembacaan Permat Tuhan Kepada kita Tuhan Yesus Telah berpesan Kepada murid-muridnya Pada waktu itu Bahwa Semuanya itu Barulah Permulaan Penderitaan Menjelang Zaman yang baru Permat Tuhan Berkata Kamu akan Diserahkan Dan Disiksa Bukan hanya Disiksa Kamu akan Dibunuh Bahkan Dibenci Oleh Bangsa Karena Siapa? Karena nama Tuhan Yesus Jadi kita lihat Di dalam kehidupan kita Sebagai orang Kristen Kita harus Pahami Bahwa memang Ketika ada orang Yang benci Dengan kita Ada orang Yang tidak Suka Dengan kita Tuhan Yesus Sudah berpesan Semuanya itu Adalah Permulaan Zaman yang baru Kalau kita Lihat Yang namanya Menjadi Pengikutnya Tuhan Yesus Kita memang Harus berani Menerima Resiko Apapun itu Sekalipun Nyawa adalah Taruhannya Terima Tuhan pernah Berkata Barang siapa Yang sayang Akan nyawanya Dia akan Kehilangan Nyawanya Tetapi ketika Tidak takut Kehilangan Nyawa Sebenarnya Kita sudah Mendapatkannya Selanjutnya Kita akan Lihat Bagaimana Orang Banyak Murtad Murtad itu Berpaling Meninggalkan Imannya Meninggalkan Tuhan Yesus Lalu berpaling Kepada Yang lain Karena Takut Mungkin Diancam Bahkan Dibunuh Selain itu Banyak orang Saling Menyerahkan Saling Membenci Ya Di dalam Kehidupan Kita Lihat Hari-hari Ini Kita Adalah Bangsa Indonesia Satu Tanah Air Satu Bangsa Tetapi Kita Lihat Bagaimana Di dalam Kenyataannya Tidak Seperti Yang kita Harapkan Sebagai Pelajaran Bapak Ingin Ingat Kepada Kalian Kalau Kalian Pemahaman Yang Salah Maka Di dalam Tindakan Kalian Bagi Salah Sebagai Contoh Ya Kalau Kalian Mendengar Berita-berita Hari-hari Ini Lalu Kalian Berpikir Itu Benar Akhir Padahal Berita itu Belum Tentu Benar Berita itu Memang Hanya Memprovokasi Kalian Contohnya Ya Maka Dia Timur Rasa Kebencian Satu Dengan Yang Lain Bapak Hari-hari Ini Dilihat Di Berita Pelajar Atau Mahasiswa Mengadakan Demo Besar-besaran Dan Karena Rasa Kebencian Atau Rasa Benci Terhadap Pemerintah Atau Terhadap Anggota-anggota Yang Memiliki Kedudukan Di Pemerintahan Sebenarnya Kalau Kita Melihat Pemahaman Yang Salah Tentang Sesuatu Maka Menghasilkan Tindakan Yang Salah Yang Nyata Jadi Kalau Kalian Mendapatkan Berita Tak Loh Dikoreksi Bahkan Bukan Hanya Dikoreksi Tapi Mencari Sumber Yang Benar Sudah Supaya Kalian Tidak Salah Di dalam Mengambil Keputusan Nah Setelah Itu Banyak Nabi Palsu Akan Muncul Dan Menyesatkan Banyak Orang Banyak Sekali Nabi Nabi Palsu Yang Akan Bermuncul Dan Menyesatkan Banyak Orang Setelah Itu Banyaknya Kedurharkaan Jadi Kalian Lihat Di dalam Kehidupan Kalian Sebagai Remaja Kristen Kalian Mungkin Bisa Menjadi Anak Yang Durhaka Kalau Kalian Mulai Mengalami Perubahan Di dalam Kehidupan Kalian Dan Perubahan Itu Kalian Tidak Mampu Atasi Kejolok Kejolok Yang Ada Dalam Bumpuan Kalian Kadang Kadang Kalian Bisa Melawan Orang Tua Ya Kalau Orang Tua Kalian Sudah Capek Dalam Bekerja Dalam Mencari Uang Buat Kalian Mungkin Orang Tua Kalian Tidak Sempat Memperhatikan Kalian Lalu Kalian Bilang Saya Kehilangan Kasih Saya Dari Orang Tua Salah Terlalu Mengekang Kehidupan Saya Sebenarnya Itulah Kalian Mengalami Kedurhakaan Dalam Kehidupan Kalian Maka Kasih Kebanyakan Orang Akan Menjadi Dingin Rasa Saling Mengasihi Rasa Memiliki Yang Benar Rasa Peduli Itu Di Dalam Kehidupan Kita Semakin Hari Kita Semakin Hilang Ya Jangankan Kita Dengan Orang Yang Tidak Seiman Di Dalam Seiman Sajak Di Dalam Orang Kristen Masih Ada Yang Namanya Tidak Adanya Kasih Yang Semakin Nyata Yang Tersatu Dengan Yang Lain Sebagai Contoh Lihat SMP 1 Dan SMP 2 Di Dalam Persaingan Seharusnya Di Dalam Tuhan Kita Satu Satu Di Dalam Kasih Satu Di Dalam Imam Satu Dalam Pengharapan Saling Mengasihi Tetapi Praktiknya Memang Tidak Mudah Tetapi Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Melakukannya Yang Terakhir Tetapi Orang Yang bertahan Sampai Pada Kesudahan Akan Selamat Artinya Kalau Kalau Kita Mampu Melewati Hal Hal Yang Di Atas Kita Akan Disiksa Dibunuh Ya Kita Di Perhatikan Dengan Orang Yang Benci Orang Yang Menginggalkan Iman Dan Banyak Terjadi Kedutakaan Tidak Saling Menghormati Kasih Sebagai Orang Semakin Dingin Ya Tetapi Kalau Kita Mampu Melewati Semuanya Itu Baru Kita Firman Tuhan Berkata Kita Akan Selamat Inilah Janji Firman Tuhan Yang Dipegang Oleh Para Martir Mereka Berani Mati Karena Imam Yang Tuhan Yesus Tidak Pernah Goya Oleh Apapun Bentuk Kejaman Yang Mereka Alami Pendidikan Berat Yang Mereka Alami Dan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Di Dalam Kehidupan Mereka Puji Nama Tuhan Untuk Kelas Delapan Kita Akan Masuk Di Materi Pembahasan Bagian A Pengantar Setelah Kita Belajar Tentang Rokudus Kini Kita Akan Mengkaji Bagaimana Kuasa Rokudus Dapat Memperdayakan Hamba Tuhan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Menurut Perhitungan Manusia Tidak Mungkin Jadi Pada Bab Yang Ketujuh Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Kuasa Rokudus Itu Bekerja Di Dalam Kehidupan Manusia Dimana Dalam Pekerjaan Rokudus Melakukan Hal-hal Yang Menurut Hitungan Manusia Atau Logika Manusia Itu Tidak Mungkin Dapat Dilakukan Nah Mungkin Kamu Pernah Mendengar Istilah Mati Syaid Artinya Orang Yang Mati Karena Mempertahankan Iman Kepercayanya Walaupun Untuk Mempertahankan Hal itu Ia akan Diancam Ataupun Terbunuh Kita Mulai Dengan Memikirkan Tentang Hal Yang Paling Berharga Dalam Hidup Ini Apakah Itu Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Cukup Pikirkan Pertanyaan Berkini Lalu Tuluh Jawabannya Di Bawahnya Jawabannya Bisa Lagi Satu Jadi Kita Lihat Mati Syaid Atau Mati Orang Yang Mati Dini Mempertahankan Iman Percayanya Kepada Tuhan Walaupun Hal itu Mungkin Dia Diancam Maupun Dibunuh Tetapi Kalau Orang Yang Punya Iman Yang Kuat Di Dalam Duhan Apapun Tentangan Dan Persoalannya Dia Akan Mampu Menghadapinya Selanjutnya Kita Minta Untuk Kira-kira Apa Yang Paling Berharga Di Dalam Kehidupan Kalian положen Sebatang Baja Yang Dinetakan Di Antara Dua Gudung Pencakar Langit Apakah Kamu Bersedia Menyeberangi Tari Satu Gudung Ke Gudung Lainnya Dengan Menggunakan Baja Tersebut Kira-kira Apa Yang Mendorong Untuk Melakukannya Apakah Demi Uang Apakah Demi Menyelamatkan ke orang mata hewan yang kamu sayangi atau apakah hanya demi mendapatkan ketenaran semata, kira-kira ini ada sebagai contoh ya ada gedung yang tingginya cukup tinggi dan ada dua gedung ya nah di gedung itu dipasang baja yang lebarnya 6 inci nah disitu kalian bisa bayangkan ya dengan ketinggian yang lebih tinggi, terus kalian diminta untuk menyeberangi dari gedung A ke gedung B dengan baja yang begitu kecil, pertanyaannya apakah kalian mampu melakukannya nah, tetapi kalau kita melihat ada orang yang mau melakukannya apapun kejuannya, apapun keinginannya tetapi ada suatu yang mendorong untuk jaman lakukannya demikian kita seharusnya apapun di dalam kehidupan kita kalau hal itu mengarah kepada iman dan percaya kita kepada Tuhan dan ada tantangan yang nantinya akan kita hadapi walaupun nyawa adalah taruhannya seharusnya kita punya prinsip ya, kita tidak boleh meninggalkan iman kita apapun masalahnya apapun tantangan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita mungkin banyak hal yang berharga buatmu hal tersebut bisa berupa barang-barang ataupun prestasi tertentu kamu rela berkorban untuk semua itu tapi pernahkah kamu berpikir seberapa berharga Tuhan Yesus untukmu jadi disini ada digambarkan apakah yang berharga dalam kehidupan kita itu kayak prestasi ataupun hal-hal yang paling berharga di dalam kehidupan kalian apakah keluarga nah orang kalau sesuatu yang berharga biasanya rela berkorban sebagai contoh kalau kalian pengen punya HP puji Tuhan kalau HP langsung dibeliin sama orang tua kalian tetapi kalau orang tua kalian minta nah coba sisikan uang buat beli HP uang jajan kalian contohnya nah kalau kalian pengen membeli punya HP yang bagus sesuai dengan selera kalian kalian menabunglah uang jajan kalian dan akhirnya kalian yang jajannya mungkin berapa ribu dalam sehari nanti kalian mulai mengurangi tujuannya demi apa ya demi mendapatkan HP yang kalian inginkan kalian akan melakukan sesuatu demi mendapatkannya lalu pertanyaannya pernahkah kamu berfikir seberapa berharganya Tuhan Yesus untuk kehidupan kalian ini yang menjahir perlindungan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang murid-murid Tuhan Yesus apakah Yesus berharga di dalam kehidupan kalian baiklah anak-anak kita akan masuk di bagian B kisah para martir yang menginspirasi kisah-kisah di bawah ini adalah kisah mengenai orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya sehingga mati demi Tuhan Yesus mereka adalah nah kita akan belajar bagaimana kisah-kisah yang menginspirasi dalam kehidupan kita sebagai remaja bagaimana mereka menganggap atau mereka berpikir tidak ada lebih berharga dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka nah hal itulah yang buat mereka berani dan tidak mundur dari iman mereka mati pun mereka siap demi iman kepada Tuhan Yesus seharusnya demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar mengikuti ajaran Tuhan Yesus nah kita akan belajar yang pertama Polikartus Polikartus adalah murid Yohanes murid Tuhan Yesus yang meleng di kota Smyrna sekarang ismi Turki sebagai seorang uskut dia hidup di zaman kaisar Ramai Marcus Aurelius Antonius tahun 162 sampai 180 Masehi walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik tetapi sejarah mencetak bahwa di masa pemerintah hanya terjadi pengenian terhadap orang-orang Kristen pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Ramai menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Ramai nah orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir salah satu perban dari poin yang tersebut adalah Polikartus jadi kita lihat ya Polikartus mengalami pengenian yang berat di dalam kehidupannya tetapi kita lihat bagaimana iman dari seorang Polikartus apakah dia akan menyembah patung atau menolak untuk menyembahnya di bawah ini ada gambar Polikartus ya kira-kira kalau dihidup di masa sekarang mungkin ganteng ya ini hidup di masa-masa yang zaman dulu ya Polikartus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu oleh sebut itu banyak dari teman yang meminta dia bersembunyi tetapi pada akhirnya Polikartus pun ditangkap ada kejadian menarik ketika Polikartus ditangkap dia tidak memperontak atau melawan melenggan menyambut para trajud baik tamu yang agung dia menjamu para trajud yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diizinkan berdoa terlebih dahulu ini hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Polikartus sebagaimana kalau namanya ditangkap ataupun dikejar-kejar sama musuh mungkin-mungkin dia melakukan pelawanan tetapi kita lihat bagaimana Polikartus menyambut bahkan menjamu prajudit-prajud yang menangkap dia yang namanya menyambut itu hal yang bertolak belakang dengan apa yang akan dialaminya nah perlakuan Polikartus kepada prajudit termaungi tersebut membuat mereka menjamu apapunnya karena mereka harus menangkapnya bahkan sang kepala prajudit sempat mengatakan apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan bakaran kemanian maksudnya agar Polikartus diselamatkan dari penganian jadi kepala prajudit istilah yang meminta ya kepada Polikartus apa sih salahnya kamu sebentar aja menyebabkan patung Kaisar atau mempersembahkan korban bakaran kepada patungnya harus supaya Polikartus jangan mengalami penganian tetapi kita lihat bagaimana imannya Polikartus setelah Polikartus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur gubernur Romawi berapa kali dia ditantang agar meninggalkan imannya celakalah Kristus dan aku akan melepaskan hormatilah usiamu pak tua seru gubernur Romawi itu bersumpahlah demi berkat Kaisar ubahlah pendirianmu serta berserulah hanyalah orang-orang kafir angkatlah sumpah dan saya akan membelaskanmu wujudlah Kristus pada saat itu kita lihat jawaban Polikartus bisa saja Polikartus menyangkal Kristus tetapi dia tidak mau melakukannya dan dia berkata 86 tahun dia telah mengabdi dan melayani Kristus dia tidak pernah berbuat salah dan menyakit itu bagaimana mungkin saya menyakit raja yang telah menyelamatkan saya akhirnya Polikartus pun dibakar hidup di tengah pasar dia tewas seorang martin bagi Kristus pada usia 87 tahun jadi kita lihat ya bagaimana imannya kepada Tuhan Yesus dia berkata 86 tahun selamat dia hidup dan dia melayani Tuhan dia berkata Tuhan tidak pernah menyakitinya dan melakukan hal yang salah kepadanya bagaimana mungkin Polikartus berkena kepada raja yang telah menyelamatkannya inilah iman yang sebulu biasa yang kita lihat dari seorang yang bernama Polikartus kita lihat gambarnya yang dialami oleh Polikartus dia dibakar hidup-hidup di tengah pasar ini hal yang sebut tragis yang dialami tetapi kita belajar imannya kepada Tuhan Yesus tidak dipudar oleh kebaran api oleh apapun demi mempertahankan imannya dia mati dibakar di tengah-tengah pasar mencari tontonan bagi banyak orang dia meninggal di usianya yang ke-87 tahun inilah iman yang perlu tetap telah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai remaja yang bertanggung jawab terhadap imannya sendiri baiklah anak-anak selanjutnya kita akan belajar toko yang kedua John Wycliffe nah John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford dia melayani dan berjuang demi Kristus tetapi ironisnya dia ditolak dan diania oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus jadi kita lihat ya bagaimana masalah yang dihadapi oleh John Wycliffe ini ternyata bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus tetapi justru dari orang-orang yang tahu tentang Kristus John Wycliffe berjuang melawan pengajaran pengajaran yang salah dalam gereja dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani jadi ternyata John Wycliffe ini perjuangannya bukan melawan orang-orang yang di luar Kristus atau orang-orang yang tidak mengenal tentang Kristus tetapi John Wycliffe ini berusaha untuk melihat bagaimana pengajaran pengajaran yang salah di dalam gereja pada waktu itu dia menganggap banyak orang yang mengalami kebutaan secara rohani nah mereka melakukan berbagai obacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus dan bagi Wycliffe hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung nah pada saat itu semua Alkitab memakai bahasa latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa latin sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab jadi kita lihat peryongan yang dilakukan oleh John Rick Light ini ternyata menentang pengajaran pengajaran yang salah khususnya pada zaman itu dan John Light melihat bahwa banyak orang-orang di Inggris pada waktu itu tidak mengerti bahasa latin nah bahasa latin pada waktu itu hanya digunakan hanya dipahami oleh imam-imam atau ya kepada sekarang pendeta-pendeta atau uskup-uskup pada waktu itu itulah perjuangan yang dilakukan oleh John Wake Light selanjutnya perjuangan Wake Light dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris bagi Wake Light setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab jadi apa yang John Wake Light lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja pihak gereja meminta Wake Life untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya kedudukannya sebagai pengajar di Oxford di Shopport bahkan Wake Life sempat diasingkan oleh gereja tetapi semuanya itu tidak merentukan semangat Wake Life dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran pembentuan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1384 dalam usia 56 tahun nah 31 tahun setelah Wake Wake meninggal dunia gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai konsuli dan memutuskan bahwa John Wake adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja melalui keputusan konsuli tersebut maka jenazah Wake Life diangkat dari kubur dibakar dan abunya dibuang ke sungai rain jadi kita lihat bagaimana John Wake Life sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengenal Kristus orang-orang yang sudah tahu tentang Kristus tetapi apa yang dialami oleh John Wake Life dia tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya walaupun dia seorang dosen mungkin di universitas tersebut jabatannya sebagai pengajar akhirnya dicopot ya bahkan dari gereja juga mengasingkan John Wake Life tetapi kita lihat di dalam kanan yang sedemikian John Wake Life tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan tetapi kita lihat bagaimana kuburannya saja yang John Wake Life akhirnya menjadi persoalan bagi gereja-gereja pada waktu itu sebagai konsuli yang diadakan gereja dan memutuskan bahwa John Wake Life adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dibongkar lagi ya artinya bahwa memang tidak layak dimakamkan di situ tetapi kita bisa lihat bagaimana perjuangan seorang John Wake Life ini tidak pernah untuk menyerah walaupun masalah yang dihadapi bukan orang-orang yang belum mengenai Kristus tetapi justru mereka yang sudah tahu tentang Kristus jadi perjuangan John Wake Life ini mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita siapapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita baik orang yang ada di dalam Tuhan maupun orang yang di luar Tuhan ingat kita tetap teguh di dalam Tuhan karena kita percaya segala sesuatu yang kita kerjakan demi kebaikan bahkan untuk hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita bahkan untuk pekerjaan Tuhan jadi sebagai remaja kalian mungkin mengalami hal yang sama tetapi tidak seperti yang dialami oleh John Wake Life mungkin di seusia kalian mungkin kalian mengalami tantangan di dalam satu dengan lain ya khususnya dalam remaja Kristen nah kadang-kadang hal itu juga menalami juga dengan orang-orang di luar Kristen jadi bukan hanya di luar di dalam Kristen juga kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita tetapi kita tidak boleh patah semangat tetap kuat karena kita percaya ketika kita menguatkan iman kita di hadapan Tuhan maka Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita tokoh yang ketiga yang kita akan belajar dari para martir William Tendall nah William Tendall lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wallace Tendall adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris seperti Ibrani Yunani Jerman Latin dan Spanyol dia pernah bersekolah di Aford dan Cambridge dengan kepintarannya tersebut Tendall akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa atlinya Ibrani ke dalam bahasa Inggris jadi kita lihat ya William Tendall ini orang yang cukup pintar dan sangat pintar kalau kita lihat disini ada lebih dari satu bahasa yang dikuasai seperti bahasa Inggris Ibrani Yunani Jerman Latin dan Spanyol mungkin ada lima atau enam bahasa yang dia kuasai dengan kepintarannya dia menyerahkan kehidupannya untuk mempelajari Alkitab kalau kita lihat William Tendall ini biasanya bertolak belakang dengan keinginan kita kita kalau pintar terus kita punya pendidikan yang tinggi buru-buru kita untuk belajar Alkitab justru kita lebih mencintai hal-hal yang duniawi di dalam kehidupan kita karena memang kalau orang pintar itu tidak salah kita harus menjadi orang pintar tetapi jangan sampai kepintaran yang kita memiliki hanya untuk hal-hal duniawi kita juga perlu untuk memberikan buat Tuhan alasan William Tendall menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris adalah keyakinan bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat bacanya Alkitab banyak ajaran-raan yang salah diterima oleh rakyat gereja peresat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tendall sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyelesatkan tetapi jisi lain terjemahan Tendall membawa kebangkitan rohani bagi rakyat jadi William Tendall melihat kebobrokan atau kebutuhan atau kebutaan rohani pada waktu itu karena gereja tidak mengajarkan berima Tuhan secara benar kepada orang-orang atau rakyat pada waktu itu nah Alkitab dianggap disembunyikan kebenarannya daripada rakyat itu sendiri sehingga William Tendall ini melihat bahwa semua yang dikerjakan itu adalah salah tetapi tetapi kita lihat lagi seperti John Wiglite ternyata William Tendall juga tidak disukai oleh gereja-gereja pada waktu itu karena dianggap terjemahannya menyesatkan tetapi kita lihat bagaimana William Tendall tetap menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrahim dan Yudani ke dalam bahasa Inggris apa yang dilakukan oleh William Tendall membawa kebangkitan rohani bagi rakyat pada waktu itu jadi kita lihat ya anak-anak kita belajar di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus seperti yang dialami William Tendall kita tetap kuat bahkan kita tetap melakukan yang terbaik selama kita mampu untuk melakukannya oleh karena itu memang tidak gampang untuk kita menghadapi persoalannya seperti dialami William Tendall tetapi dia punya keteguhan iman di dalam Tuhan punya keyakinan bahwa ketika ajaran Tuhan diajarkan secara benar dan ini maka akan terjadi yang namanya importasi terjadi yang namanya kebangunan rohani bagi rakyat pada waktu itu tetapi apa yang dilakukan William Tendall ini sebagai tanda bukti bahwa memang membawa dampak yang baik khususnya bagi rakyat pada waktu itu selanjutnya kita akan lihat bagi beberapa imam Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan ambisi dan ketamakan para imam jadi kita lihat ya ternyata di balik yang dilakukan oleh William Tendall dan juga John ternyata imam pada waktu itu mengambil keuntungan daripada doktrin-doktrin yang mereka ajarkan mereka menganggap bahwa ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa umum nanti Alkitab disalah artikan atau menyelesatkan banyak orang ternyata tujuan daripada para imam beberapa imam adalah untuk kepuasan bahkan memanipulasi firman Tuhan demi keuntungan mereka sendiri demi ambisinya ketamakan daripada mereka bila rakyat tidak mengenal kebenaran maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus ini tujuan yang sangat-sangat keliru tentang firman Tuhan jadi tujuannya untuk diri sendiri bukan untuk memulihkan Kristus kerja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tendall dan terjemahannya Tendall ditangkap dan dipenjarakan di Puri Vilford de Brussel atas pinter Raja Henry delapan pada tahun 1535 penjara tidak membuat semangat dan iman Tendall runtuh ini yang sangat tahu jadi penjara atau tempat dimanapun tidak membuat imannya atau semangatnya runtuh dia berkotbah di dalam penjara kepada kepala penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat jadi ada kesempatan dengan Tuhan terus diberitakan kebenaran terus dinyatakan dalam kotbahnya Tendall nah kita lihat bahkan Raja yang menangkap jadi bagi gereja bahkan bagi Raja Henry yang ke delapan pada waktu itu menganggap bahwa Tendall ini sangat berbahaya nanti kalau dibiarkan nah pada tanggal 6 Oktober 1536 keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tendall nah dia dihukum kantung dan dibakar di kota Pierporde di tengah penghukumannya tersebut Dendall berseru Tuhan buka mata Raja Inggris ironisnya memang William Dendall dihukumati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan sungguh menyedihkan ya nah sebagai remaja kalian harus memahami dengan benar ya firman Tuhan di dalam kehidupan kalian bahkan harus mengerti firman Tuhan sehingga ketika kalian bertindak ketika kalian melakukan sesuatu kalian bukan karena ambisi bukan karena kepuasan kepentingan kelompok atau kepentingan diri kalian sendiri tetapi kalian melakukan sesuatu karena kebenaran firman Tuhan jangan sampai kita seperti para imam dan juga orang-orang yang melakukan hal sama terhadap William Tendall seharusnya gereja berterima kasih pada waktu tetapi justru kehadiran William Tendall terjemah-terjemahannya itu mengancam orang-orang pada waktu itu sebagai remaja kristian apa yang harus kita pelajari dari William Tendall intinya dia di dalam keadaan yang sesudah apapun mau di penjara mau di apapun semangatnya dan imannya tidak pernah bahkan tidak pernah untung itulah yang kita perlu pelajari di dalam kehidupan kita walaupun demi menyatakan kebenaran kebenaran firman Tuhan hal yang harus dialami dan dihukumkan itu bahkan dipakar ya itu merupakan kematian yang sungguh-sungguh sangat-sangat tragis tapi ingat anak-anak ukuran iman seseorang tidak ditentukan dengan cara matinya jadi mau bentuk bagaimanapun kita mati itu bukan berpengaruh terhadap iman seseorang ya artinya bagaimanapun bentuk kematiannya bukan berarti orang itu melakukan yang salah karena memang ya Tuhan mengejinkan hal itu tersebut terjadi dalam kehidupan manusia sehingga kita bisa belajar dari kehidupan Wellington Dendel bahwa iman kepada Tuhan Yesus bukan iman yang sembarangan tetapi iman-iman yang sungguh berakar kuat sehingga apapun masalah dan tantangan yang tetapi tidak membuatnya semakin goyah tetapi Gistro terus memberitakan pemerintuan menyatakan kebenaran-kebenaran dan banyak orang yang bertobat walaupun di dalam penjara sekalipun selanjutnya toko yang keempat yang akan kita belajar tentang martir John Buyan John Buyan lahir pada tanggal 30 November tahun 1628 di Inggris aja ya dia adalah seorang sastrawan jenius salah satu kerajanya yang terkenal adalah The Pilgrim progres terjemahan seorang perjalanan seorang musyafir yang diterbitkan pada tahun 1978 di masa mudanya Buyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual dia pun mengaku sering mengutuk menyumpah berbohong dan menghujat Tuhan hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkembang di desa-desa sekitar Bedford jadi kita lihat bagaimana kehidupan John Buyan di masa mudanya bukan orang yang baik-baik tetapi dikatakan dia seorang pemabuk dan banyak melakukan pelanggaran seksual dan banyak hal yang lain dia lakukan bahkan mengutuk bahkan mengujat Tuhan tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia untuk akhirnya berkotbah di desa-desa di sekitar Bedford atau di Inggris pada waktu itu nah John Buyan ini orang yang sangat genius kalau orang genius berarti orang yang melebihi orang yang pintar karyanya yang sangat-sangat terkenal yaitu perjalanan seorang musafir nah pada tahun 1660 di saat Raja Charles II memerintah Inggris terjadi pengenian terhadap orang-orang Kristian non-konformist orang-orang Kristian yang tidak sepaham dengan gereja Inggris salah seorang yang ditangkap adalah John Buyan John Buyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Buyan runtuh ya hampir mirip dengan William Tyndall tadi ya jadi penjara buruk apapun tidak membuat dia runtuh dia tetap berkarya lewat tulusan tulusannya sampai berat tahun 1672 Raja Charles membatalkan semua hukuman dan Buyan dibebaskan dan dia terus berkarya sampai akhirnya dia meninggal pada tanggal 30 Agustus 1688 di London atau di Inggris jadi kita lihat bagaimana John Buyan ini di dalam masa-masa yang sulit sekalipun dalam kehidupannya dia terus berkarya jadi ini penting sebagai remaja kita juga penting terus berkarya untuk Tuhan apapun talenta apapun bakat apapun potensi karunia karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian pas 8 ingat kita pakai untuk menyalurkan karya bakat yang kita memiliki memulai karya-karya di dalam kehidupan kita kalau kita melihat Yesus karya yang terbesar yang Yesus lakukan apa yaitu keselamatan di atas kusalib keselamatan yang tidak bisa dikerjakan dan dilagon oleh siapapun jadi sama halnya dengan kehidupan kita apa yang bisa kita hasilkan melalui hidup kita selama kita hidup ingat sebagai remaja kesempatan baik untuk kalian berkarya remaja atau usia dimana kalian memiliki visi kalian memiliki ambisi kalian juga memiliki semangat juang yang besar jadi kalian harus mulai memikirkan kira-kira karya apa yang bisa kalian tunjukkan kalian lakukan di dalam kehidupan kalian khususnya karya-karya yang berguna karya-karya yang bermanfaat yang membangun orang lain kita percaya kalau kita melakukan hal demikian kita sedang memuliakan Kristus melalui kehidupan kita yaitu dengan cara berkarya melakukan hal yang baik melakukan hal yang benar di minama Tuhan tokoh yang selanjutnya yang akan kita belajar pada pagi hari ini yaitu Dietrich Bonheuer nah pada abad modern ya tepatnya pada masa nasi berkuasa ya di Jerman dan wilayah Eropa seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonheuer menolak kebijakan Hitler pemimpin Nazi untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperpuntak mereka nah pada waktu itu gereja di Jerman terpecah ya dua ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka percaya bahwa propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku nah Bonheuer adalah pendeta gereja yang mengaku dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam akan dihukum adalah cara mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut jadi kita lihat ya Bonheuer ini merupakan salah satu pemimpin gereja yang mengaku yaitu gereja yang menolak kebijakan Hitler dimana kebijakan Hitler ini mempersalahkan atau mempersoalkan bahwa kematian Yesus adalah kesalahan bangsa Yahudi nah bangsa Yahudi wajib dibinasakan atau wajib diperbudak seenaknya lah pada waktu itu karena Nazi atau pemimpin pada waktu itu atau Hitler pada waktu itu adalah orang yang sangat berkuasa pada waktu itu nah kalian paham ya namanya Hitler ya pemimpin Nazi di Jerman pada waktu itu nah Anugrah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat tidak adil dan menindas jadi menurut benar-benar korbu Anugrah itu tidak bisa kita pakai untuk ya tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat atau tidak adil atau menindas jadi Anugrah itu tidak bisa ditukar dengan apapun nah pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi dan mati oleh pemerintah Hitler namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian jadi jadi melalui Hitler Noah Maka Benhoeffer ditangkap bahkan dijatuhi pun mati tetapi kita lihat bagaimana teladannya kepada umat yang ada pada waktu itu bahwa kita tidak boleh tunduk kepada ketidakbenaran kita tidak boleh tunduk kepada ketidakadilan yang terjadi namun kita lihat bagaimana bahwa dalam kehidupan kita lihat seorang yang bernama Hitler Hitler terus menyuarakan kebenaran walaupun masalah yang dihadapi bukan masalah yang sepele atau masalah yang ringan tetapi masalah yang sulit tetapi dia mau menunjukkan bahwa anugerah itu tidak bisa ditukar oleh apapun sekalipun nyawa taruhannya inilah iman yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Hitler yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita bahwa sepanjang kehidupan kita sebagai remaja kalian sebagai remaja tetap kalian hidup dalam kebenaran kalau ada orang yang mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak benar kalian berani menolak tidak melakukan hal yang tidak pantas hal yang tidak seharusnya untuk dilakukan oleh karena itu itulah kalian sebagai remaja tidak boleh terbawa arus khususnya hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kalian tidak boleh mengikuti tren-tren yang tidak membuat kalian semakin dekat dengan Tuhan ikutlah tren-tren yang membuat kalian semakin dekat semakin merindukan Tuhan sepanjang kehidupan kalian sebagai remaja supaya Tuhan boleh memakai kehidupan kalian setelah luar biasa dan Tuhan boleh pakai kalian di masa kalian masih muda selanjutnya apa yang membuat para martir mau mengkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus bagi mereka sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini mengapa Tuhan Yesus sangat berharga bukan hanya Yesus adalah Tuhan tetapi juga sumber kehidupan bagi mereka hidup tanpa Yesus jauh lebih menyibikan dibandingkan hidup tanpa harta sekalipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan sebaliknya sangat sulit namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga untuk dipertahankan anugerah itu sangat mahal harganya sehingga penderitaan mungkin dapat mengambilnya dalam tangan kita jadi kita lihat bagi para martir atau bagi mereka yang mati demi Kristus bahwa keselamatan itu sangat sangat mahal harganya bahkan lebih baik nyawa kita adalah taruhannya daripada kita hidup tanpa Kristus itu kehidupan yang sangat sangat menyedihkan ingat anugerah keselamatan anugerah yang sangat terbesar yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita jangan sampai kita karena kebutuhan kita karena ego kita lalu kita meninggalkan Tuhan lalu kita kecewa sama Tuhan tapi sebaliknya kita boleh mempertahankan iman kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sehingga kita layak disebut orang-orang pilihannya Tuhan bahkan orang-orang yang pengikut-pengikutnya Tuhan puji nama Tuhan untuk materi kita pada bab yang ke-7 telah selesai di bawah ini ada tugas siswa yang perlu kalian kerjakan nah nomor 1 coba tuliskan beberapa hal yang menjadikan Kristus begitu berharga bagi kamu nomor 2 dari semua kisah para martir di atas kisah manakah yang paling berkesan bagimu jelaskan alasannya nomor 3 menurutmu apakah yang dapat kita ambil pada masa ini tentang kisah martir atau mengapa demikian nah nomor 4 menurutmu apa yang membuat Yesus sangat berharga bagi Polikarpus nomor 5 teladan apa yang bisa kamu ambil dari kisah para martir di atas untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nomor 6 apa yang mendorong John Wycliffe mau menerjemahkan akitab dari bahasa latin ke bahasa inggris nomor 7 apa yang membuat William Tyndall mau menerjemahkan akitab dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa inggris nomor 8 menurutmu apa yang paling berharga dalam hidup sekarang mengapa demikian ya nomor 9 istilah matisait adalah nomor 10 sebagai remaja seusiamu mengapa penting untuk mempelajari materi tentang belajar dari para martir apa keuntungannya bagi kamu bapak rasa cukup 10 soal buat kalian jika kalian ada yang bertanya silahkan di komentar di bawah ini atau langsung ke pribadi bapak kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua sebagai rangkuman kita atau kesimpuluan kita pada pagi hari ini bagi para martir kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang paling berharga oleh karena banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran pementuhan dan mereka lelah berkorban untuknya ada banyak hal yang berharga bagi kita seperti uang dan teman dan kita berusaha keras dan lelah berkorban untuk mengejar semua itu karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga sebagai orang kristian seharusnya kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat dan selamatan di dunia bisa terancam tetapi Tuhan Yesus mengingat kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya hujian Tuhan puji nama Tuhan kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini silahkan kalian ambil sigap kalian kita akan berdoa doa dimulai kami mau memiliki iman yang teguh seperti para martir tolonglah kami ya Tuhan agar kami memiliki keberanian menyatakan iman kami ketika kami terhimpit dalam kesusahan melalui perbuatan kami yang seturut dengan firman amin selamat pagi salam sejahtera Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian amin selamat menikmati selamat menikmati